Cerita distribusi Global Kurban Aceh-Taceh masih berlanjut. Dari Aceh Besar, rombongan tim Global Kurban Aceh-Taceh berkolaborasi dengan mahasiswa Turki PPI Turki, serta beberapa organisasi kepemudaan Aceh. Rombongan pun dilepas oleh kepolisian setempat dari pelataran rumah sakit Bayangkara Aceh. Di antar menuju pelabuhan penyeberangan, selanjutnya menggunakan kapal dari dinas berhubungan untuk sampai di Pulau Aceh. Saya sangat mendukung kegiatan itu, dari luar biasa, adik-adik masih muda, sudah berkorban untuk masyarakat yang di Pulau Aceh, kita tahu, notabit, masyarakat masih tertinggalan. Apa harapan-harapan ke depan, semoga akses cepat banget, bisa ke banyak pulau lainnya. Kita berharap Aceh ini terus bisa berkembang, bisa besar, dan kita berharap juga banyak non-natur-natur yang mematuh lagi, walaupun kita tahu ekonomi sekarang ini Aceh sangat mematuhi petaninya sama sakit, tapi kan ada yang lain, ada yang lain yang bisa, dari perdagangan, dari pegawai, mudah-mudahan banyak kesedaran masyarakat lain yang mematuhi Aceh. Menurut Muhammad Zaki dari kepolisian Aceh, ia mengaku sangat mendukung kegiatan kolaborasi ini, agar tak melupakan pulau terluar yang ada di ujung barat Indonesia. Kali ini, distribusi dimulai dengan melakukan perjalanan laut dari pelabuhan Aceh menuju pulau Aceh. Perjalanan hanya bisa ditempuh menggunakan kapal motor berdurasi sekitar 40 menit. Kolaborasi kali ini, tim global kurban Aceh menjadi tim implementasi dan distribusi hewan kurban. Setelah itu, dilanjutkan bakti sosial oleh mahasiswa dan organisasi kepemudaan Aceh. Kita harapkan ini menjadi sesuatu yang berawak, dan mungkin ke depan bisa dilanjutkan terus, karena memang di masyarakat sana masih terpencil dan pulau terluar. Pulau terluar di Indonesia, jadi kita harapkan memang dari semua pihak itu berganteng dengan dengan membangun daerah-daerah terpencil dan terluar. Menurut Ketua PPI Turki, Darlis Aziz, kolaborasi ini pun melibatkan pemerintah daerah setempat. Hal ini dilakukan agar pendistribusian daging kurban lebih merata dan tepat sasaran pada keluarga yang paling membutuhkan. Kolaborasi kemanusiaan antar komunitas ini pun terus dilakukan oleh kantor cabang Aceh untuk lebih memasibkan beragam program-program kemanusiaan yang menjangkau wilayah pulau-pulau terluar di Indonesia. Terima kasih telah menonton!